Intro Jadi, seandainya Allah biarkan bumi ini pada tabiatnya dan kita berjalan di atasnya dan Allah biarkan tidak dibuat menghampar bumi ini tidak dibuat terasa menghampar kita semua ketakutan perhatikan seekor semut kita terletakkan di atas bola lalu kita putar tombol itu maka pasti semut kadang-kadang di bawah, di atas, di bawah, di miring nah coba, kita akan terlempar kalau tidak karena pertolongan Allah SWT betapa Allah maha kuasa masih kurang apa kebaikan Allah SWT pantaskah kita membalas semua nikmat ini dengan dosa-dosa dengan kekafiran dengan kesombongan ini baru satu nikmat Allah mengajak melihat bumi kata mihat ini satu akar kata dengan al-mahdu artinya pangkuan artinya orang yang berada di sebumi dia seperti di pangku sehingga dia merasa aman perhatikan bayi di pangkuan seorang ibu dia merasa aman masya Allah SWT kita dibuat oleh Allah merasa aman di atas bumi rasa aman paling menentukan seseorang ketika terancam tidak akan pernah bisa berfikir tentang masa depan tidak akan pernah berfikir bagaimana membangun rumah bagaimana membeli mobil tidak akan pernah berfikir ketika anda diberi rasa aman jangan melupakan jangan sampai tidak solat jangan sampai tidak berfikir kepadanya jangan sampai merasa dirinya hebat tidak semua rasa aman ketenangan ini dari Allah nikmat tak terhingga apapun yang kita miliki mau uang berlimpah rumah mewah semua itu menjadi nol ketika Allah cabut rasa aman alam naj'alil ardu mihada nikmat luar biasa Allah memberikan kepada kita bersyukurlah balaslah dengan kataatan kepada Allah jangan seperti orang yang merasa dirinya sudah cukup tanpa Allah sehingga merasa bebas di muka bumi berbuat dosa apa saja yang kedua yang kedua Allah menyebutkan tentang gunung kita diajak jalan-jalan melihat gunung bahasa Arabnya gunung Al-Jibal jama' daripada Jabat kalau kita ke Mekah kita menemukan disana ada pemandangan namanya Jabal Nur yaitu gunung Nur Jabal Saur gunung Saur yaitu Jabat nah ternyata saudaraku dah makam Allah gunung ini Allah pastikan bahawa ini adalah pasak bagi bumi wal-Jibala tidak menggunakan akalnya sampai seperti itu membalas keindahan gunung yang begitu luar biasa dengan dosa-dosa kata Allah ini gunung aku ciptakan untuk pasak bumi wal-Jibala karena itu nanti ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan hari kiamat Allah cabut semua gunung-gunung ini dari akarnya begitulah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah yang sama yaitu Allah berfirman nanti ketika hari kiamat terjadi aku akan cabut gunung ini dari akarnya dan aku akan hancurkan sehancur-hancurnya sampai nampak seperti Fatah Murgana Masya Allah Sarob artinya Fatah Murgana artinya apa? bahwa bumi ini Allah hancurkan supaya pindah dari dunia ke alam akhirat nah syarat untuk pindah ke alam akhirat harus hancur dunia dulu sebab apa? karena dunia daru amal dunia tempat beramal akhirat tempat mendapatkan balasan dunia daru amal mulajaza dunia tempat beramal gak ada balasannya wal akhirat daru jaza wal haaman akhirat tempat balasan tapi gak ada amal jadi saatnya nanti di akhirat ada orang mengatakan bahwa ya Allah izinkan aku aku baca Quran kata Allah no closed di akhirat gak ada baca Quran ya Allah izinkan aku baca Quran satu halaman saja no closed gak ada baca Quran izinkan aku baca Quran satu ayat ya Allah no closed gak ada di alam akhirat baca Quran sudah ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau ingin baca Quran sekarang mumpung kita masih hidup jangan ditunda-tunda jangan di akhir-akhirkan mau solat suruh kaat gak bisa closed sekarang saatnya kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala cara kita bersyukur kepada Allah makanya Allah ajak kita selalu untuk melihat nikmat-nikmatnya melihat gunung wal jibala awta sadari bahwa setiap kita melihat gunung kita bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Akbar nikmat Allah menjaga bumi ini dipasak oleh Allah bumi ini seperti sebuah meja perhatikan meja ini ini meja kenapa kok bisa tegak karena dia ada mur-murnya yang dipasangkan coba dibuka murstu semuanya menjadi buyar sama bumi ini bertahan menjadi utuh karena ada pasaknya itu adalah gunung wal jibala utada nikmat tak terhingga masya Allah Allahu Akbar karena itu sunnah kita kalau naik gunung bertakbirlah Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Akbar karena kita apa kita melihat nikmat Allah yang besar kita ucapkan dari atas gunung kita ucapkan Rabbana ma khalaqtahada batila subhanaka faqina azabanna ya Allah ternyata semua ini tidak kau ciptakan untuk kesiasiaan maka jagalah kami Allah di neraka ini cara kita melihat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala setelah itu kita diajak Allah di jalan-jalan untuk melihat diri kita sendiri kita menemukan diri kita kok tiba-tiba kok ada laki ada perempuan oh subhanallah kita ini berpasang-pasangan iya banyak orang salah paham disangkanya pasang-pasangan itu untuk bercinta-cintaan berbuat maksiat berbuat zina ini salah paham jangan begitu Allah telah memberikan aturan bahwa berpasang-pasangan ini adalah untuk menjaga keberlanjutan hidup bahwa seandainya yang Allah ciptakan hanya laki-laki saja manusia sudah musnah seandainya yang Allah ciptakan hanya perempuan saja manusia sudah musnah tapi Allah ciptakan laki dan perempuan untuk menikah dengan sah bukan dengan asal-asalan bukan dengan cara berzina perhatikan perhatikan ayat tentang zina dalam Al-Quran Allah hubungkan dengan pembunuhan perhatikan janganlah kamu berbuat zina sesungguhnya itu perbuatan yang kotor lalu setelah itu Allah berfirman apa janganlah kamu membunuh jiwa